Kitab Keluaran, Pasal 1 Keluarga Yaakub di Mesir Yaakub pergi ke Mesir bersama anak-anaknya. Setiap anak mempunyai keluarga masing-masing. Inilah anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama Yaakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulun, Benyamin, Dan, Naftali, Gad, dan Asher. Jumlahnya 70 orang yang langsung dari keturunan Yaakub. Yusuf adalah salah satu dari 12 anak itu. Tetapi ia telah ada di Mesir. Kemudian Yusuf, saudara-saudaranya, Dan semua orang dari keturunan itu mati. Orang Israel mempunyai banyak anak. Dan jumlah mereka terus bertambah. Mereka menjadi kuat. Dan negeri Mesir penuh dengan mereka. Kesusahan bagi orang Israel Kemudian ada raja yang baru memerintah di Mesir. Raja itu tidak mengenal Yusuf. Ia berkata kepada rakyatnya, Lihatlah orang Israel. Sudah terlalu banyak mereka itu. Dan mereka lebih kuat daripada kita. Kita harus mengadakan rencana Supaya orang Israel jangan semakin kuat. Jika terjadi perang, Mereka mungkin bergabung dengan musuh kita. Dan mereka dapat mengalahkan kita. Sesudah itu, Melarikan diri dari tengah-tengah kita. Orang Mesir memutuskan Untuk membuat hidup orang Israel Lebih sulit dengan mengangkat hamba Menjadi majikan mereka. Para majikan memaksa orang Israel Membangun kota Pitom Dan Rameses bagi raja. Raja membuat kota-kota itu Menjadi penyimpanan gandum Dan barang-barang lainnya. Orang Mesir memaksa Israel Bekerja keras. Tetapi semakin keras mereka bekerja Semakin berkembang. Dan orang Mesir Semakin takut terhadap mereka. Orang Mesir membuat Mereka bekerja. Bahkan semakin keras lagi. Cara orang Mesir Membuat mereka bekerja Semakin berat. Ialah dengan memaksanya Membuat batu bata Dan lesung Dan bekerja di ladang. Orang Mesir bertindak kasar Dalam segala hal Yang diberikan Untuk dikerjakan Oleh orang Israel. Bidan-bidan yang mengikut Allah Ada dua bidan orang Ibrani Yang menolong perempuan Israel Untuk melahirkan. Mereka bernama Sifra dan Pua. Raja Mesir Berbicara kepada bidan itu. Katanya Teruslah menolong perempuan Ibrani Untuk melahirkan. Jika anak yang lahir itu perempuan Biarkan hidup. Tetapi jika laki-laki Bunuhlah. Bidan itu percaya kepada Allah. Mereka tidak taat Terhadap perintah Raja. Mereka membiarkan Semua bayi laki-laki hidup. Raja Mesir Memanggil para bidan itu Dan berkata kepada mereka. Mengapa kamu melakukan hal itu? Mengapa kamu membiarkan Bayi laki-laki hidup? Bidan itu berkata kepada Raja. Perempuan Ibrani Lebih kuat daripada Perempuan Mesir. Mereka telah melahirkan Sebelum kami datang menolongnya. Bidan-bidan percaya kepada Allah. Jadi Allah baik terhadap mereka Dan membiarkan mereka Mempunyai keluarganya sendiri. Orang Ibrani terus bertambah Dan mereka sangat kuat. Fir'aun memberikan perintah Kepada rakyatnya. Jika perempuan Ibrani Melahirkan bayi perempuan Biarkan hidup. Tetapi Jika mereka mempunyai Bayi laki-laki Buanglah itu ke sungai Nil. Gelar biasa ke sungai Nil. Kepada rakyatnya spouse dan Oh, 달에 pulang-